Berapa banyak orang, berapa banyak orang Kita keluar masuk pergi besuk, orang sakit Eh, ternyata pembesuknya yang meninggal Banyak seperti itu Yang namanya kematian tidak harus tua dulu Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu Yang namanya kematian Al-Mautubabun kata Nabi Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya Bahkan ulama kita mengajarkan Mati itu seperti buah Coba lihat buah pak Coba lihat buah Yang tua, jatuh Yang manggal, jatuh Yang pucuk-pucuk pun, jatuh Yang baru keluar pun, jatuh Maknanya, orang kaya, mati Orang miskin, mati Tentara, mati Polisi, mati Kapolda Jangan dulu, mau jadi gubernur Bicara tentang kematian Semua kita takut mati Kata Nabi Salah satu penyakit umatku yang besar Penyakit yang paling menggerogoti umatku adalah Hubbud dunia Terlalu cinta dunia Eh, takut mati Saya ingin menggugurkan Saya ingin menghilangkan Pendapat atau keyakinan yang selalu berkata Orang mati harus tua dulu Orang mati harus sakit dulu Biasanya kita ketika cerita kematian Anak muda langsung orang tua dia lihat-lihat Yang sudah pensiun Yang sudah putih rambutnya Yang sudah susah berdiri Oh tidak Berapa banyak orang tua Sehat walafiat Kuat 90 tahun umurnya Eh, cucunya meninggal Baru belasan tahun Ada lagi orang bilang Orang meninggal itu harus sakit dulu Tidak Berapa banyak orang Berapa banyak orang Kita keluar masuk pergi besuk Orang sakit Eh, ternyata pembesuknya yang meninggal Banyak seperti itu Yang namanya kematian Tidak harus tua dulu Yang namanya kematian Tidak harus sakit dulu Yang namanya kematian Al-Mautubabun Kata Nabi Mati adalah pintu Yang setiap kita pasti melewatinya Bahkan Ulama kita mengajarkan Mati itu seperti buah Coba lihat buah pak Coba lihat buah Yang tua jatuh Yang mangkal Jatuh Yang pucuk-pucuk pun Jatuh Yang baru keluar pun Jatuh Maknanya Orang kaya Mati Orang miskin Mati Tentara Mati Polisi Mati Kapolda Jangan dulu Mau jadi gubernur Ayo Habib Mati Pejabat Mati Ustadz Di belakang sedikit Ya siapa yang tak siap Kalau Ustadz duluan Tapi kalau saya Bapak Ibu Tidak ada persoalan Bapak-bapak duluan Saya di belakang Boleh Atau saya di belakang Bapak-bapak duluan Boleh juga Ini adalah masalah Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Rasulullah bersabda Sitatu Asyain Tasidupil Umur Ada Enam sifat Perbuatan Tingkalaku Yang membuat Umurmu jadi panjang Umurmu panjang Apa gerangan Yang membuat Umur kita panjang Satu Membuat umur panjang Itu Berdoa Mari kita berdoa Memang Allah sudah takdirkan Kita meninggal Pada tahun sekian Tapi pun Allah punya kuasa Untuk Mengubah kembali Keputusan itu Kapan Itulah Allah kasih kita Bonus Suatu tempat Berdoa paling mustajab Ada yang disebut Laylatul Qadar Apa itu Laylatul Qadar Laylam Malam Qadar Penentuan Malam Penentuan Pada malam itu Allah tentukan Segala-galanya Apa yang ditentukan Ajal kita Apalagi ditentukan Makan kita Apalagi ditentukan Air yang kita minum Semua ditentukan Allah Coba Makanya Minta doa kepada Allah Ya Allah Panjangkan umurku Bapak-bapak yang sudah uzur Berdoa Ya Allah Panjangkan umurku Supaya saya bisa berbuat Beribadah Supaya saya bisa beribadah Dengan baik Kalau doa kita Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Masa sih Allah Tidak dengar Kecuali doa kita Ya Allah Panjangkan umurku Supaya saya bisa Kawin lagi Dia bilang Malaikat Sudah ini sudah tua Masih mau kawin lagi Doa Nah ada yang tanya Ustadz Saya selalu berdoa Hampir Lima waktu Saya berdoa Kok doa saya Tidak dijabat Doa saya Tidak diger Satu Jangan salah sangka Bukan tidak Dikabulkan doa kita Tapi bisa jadi Apa yang kita minta Tidak baik buat kita Saya ulangi Apa yang kita minta Belum tentu baik Buat kita Allah tahu Ini tidak baik Tidak usah kasih Bapak ibu Tau salawat kan Tau Tau salawat Ada masih Suasai ujian Sekripsi Saya bilang Supaya berkaini Ilmu saya kasih kau Kau salawat kepada Nabi Apa dia bilang Salawat kepada Muhammad Salawat kepada Muhammad Salako Langsung dia bilang Yang mana itu Ustadz Sayyidina Muhammad Langsung dia Oh diganti Lupa Ustadz Taukan diganti Kau yang beleng-beleng Ada salawat diganti-ganti Gubernur Kapan diganti Tidak Jadi kalau berdoa Awali dengan salawat Ya Nabi Salam Alaik Ya Rasul Salam Alaik Ya Habib Salam Alaik Salawatullah Alaik Atau Sallallahu Alai Muhammad Sallallahu Sallallahu Boleh salawat Itu Atau Ya Nabi Salam Alaik Ya Rasul Salam Salam Alaik Ya Habib Salam Alaik Salawat Alaik Pak Kalau Bapak selama ini berdoa Tidak diawali salawat Itu sebabnya doa Bapak Tidak dikabulkan Kenapa Sara Password Pinya doa itu salawat Kalau Bapak salawat Doa InsyaAllah di jabat Kok bisa Contoh Contoh ini ya Bapak punya anak nakal Nakal betul Orang sakit gigi Dia tumbuk tian listrik depan rumah Jengkel kita Tiba-tiba Meninggallah Bapaknya ini anak yang nakal Datanglah minta maaf Minta tolong sama Bapak Pak Tolonglah saya Saya mau bayaruan sekolah Tapi tidak ada duit Pinjamlah duit Pak Eh Bapak ingat Ini anak kurang ajar Saya sakit gigi Dia ganggu saya terus Eh Tidak bantu kau Datang istri kita Pak Jangan kau lihat itu anaknya Ingat Bapaknya Bapak itu teman bubuhan ikam Tentulah dia Tapi ini anak Nakal Kamu Akhirnya apa Ditolonglah anak ini Bukan karena itu anak Tapi karena kita ingat Jasa baik Bapak Kalau Allah lihat dosa kita ini Yang tukang tipu Jangankan orang lain Istri kita saja kita tipu Bayangkan Suka makan barang haram Suka bicara bohong Suka fitnah kiri kanan Jarang berbuat baik Berdoa Manalah Allah mau dengar doa kita Tapi karena kita sebut kekasih Allah Yang Allah tidak cintakan langit dan bumi ini Kecuali karena cintanya kepada Rasulullah Kita sebut itu orang yang dicintai Allah Ya Allah Ya Rasul Ya Habib Ya Habib Allah Disebut terus-terus Akhirnya Allah dengar doa kita Karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad Tapi sayang seribu sayang Dimana dia berdoa Di status Mau pergi suaminya berdoa Ya Allah lindungi suamiku Sepuluh menit kemudian berdoa lagi Ya Allah murahkan rezeki suamiku Begitu Sepuluh menit lagi kemudian Ya Allah Engkau lah yang maha memelihara Melihara suamiku Dimana dia berdoa Di status Di Facebook Siapa ajar kita berdoa di status Simumnya itu Tuhan membaca status tak Berdoa tidak harus di Facebook Berdoa bukan di media sosial Berdoa itu Ambil wudhu Ambil sajadah Ngadu kepada Allah Bukan di Facebook Ini sedikit-sedikit berdoa Tapi dimana Media sosial Tidak ada yang ajar kita berdoa di media sosial Mau berdoa Ambil wudhu Ambil sajadah Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Penyebab doa tidak dijabah Allah Penyebab doa tidak dijabah Allah Apa? Karena Kadangkala kita berdoa Kita tidak tahu Apa yang kita minta Berdoa itu bukan menghapal Halo pak Doa itu bukan menghapal Kadangkala kita ingin mengambil kitab Baca Tapi kita hafal Kita tidak tahu apa yang kita minta Berdoa Berdoa tidak harus bahasa Arab Berdoa tidak harus bahasa Al-Quran Tidak harus Tapi memang diancurkan Berdoa lah engkau seperti apa yang diajarkan Al-Quran Tapi bukan kewajiban Ancuran Nabi hanya menjelaskan Berdoa memakai bahasa ibu Bahasa apa? Bahasa Bugis Boleh Bahasa Jawa Silahkan Bahasa Banjar juga boleh Yang penting Bapak apa yang bapak ucapkan Faham Jangan sampai setengah mati 30 menit berdoa Dia tidak tahu apa yang dibinta Dia bilang malaikat Weh apa maksudmu bos Kau mau doakan mamamu itu Aku minta hujan Coba Nggak tahu apa yang dia minta Maka aja Itu tidak harus bahasa Arab Berdoa Bahasa Bugis itu berdoa Bapak letup Bahasa Gaulnya curhat Silahkan Bahkan boleh berdoa begini Ya Allah Engkau sudah tahu Makanya berdoa Tahu apa yang aku mau Berikanlah Sudah paling ringkas itu Paling ringkas Misalnya Ya Allah Kau sudah tahu apa yang kau mau Berikanlah saya Sudah Boleh Pak Jangan tahu Saya serius ini Daripada Bapak Panjang Tidak tahu apa yang Bapak minta Malaikat bingung Bos Apa kau minta Lain di mulut Lain di hati Kalau berkaitan dengan orang meninggal Berkaitan dengan orang meninggal Apa yang kita minta Satu Ya Allah Ampuni dosa almarhumah Misalnya almarhumah ini Satu Ampuni dosa Dua Terima amalnya Kenapa Ada amal yang tidak diterima Mana amal yang tidak diterima Bersedekah bukan atas nama Allah Bersedekah karena kepentingan tertentu Maka Allah tolak Nah Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Inilah resip pertama Mau punya umur yang panjang Banyak-banyak berdoa Yang kedua Kalau mau lagi berdoa Mau lagi Eh saya ulang Yang empat tadi Saya lupa ya Satu Kalau untuk orang meninggal Satu Ampuni dosanya Dua Terima amalnya Tiga Lipat gandakan Yang tadinya misalnya Amal dia bawa Cuma sepuluh Kita berdoa Ya Allah mudah-mudahan Sepuluh itu menjadi seratus Mudah-mudahan Sepuluh itu menjadi Hingga tak terhingga nilainya Kenapa Orang sudah meninggal Tidak bisa lagi Nambah-nambah amalnya Dan yang keempat Lapangkan alam kuburnya Inilah doa Buat orang Orang tua kita Yang sudah meninggal Sekarang Bapak ibu saudara sekalian Yang pertama Mau umur panjang Berdoa Yang kedua Mau umur panjang Adalah Birrul Walidain Berbuat baiklah Kepada kedua orang tua Apa hubungannya Ustaz Bukankah Allah berfirman Menjelaskan Ridallah Bi ridhal walidain Suktillah Bi suktil walidain Ridahnya Allah Tergantung ridahnya Kedua orang tua Murkanya Allah Tergantung murkanya Kedua orang tua Maknanya Kalau kita rajin Mendoakan orang tua kita Kerana wujud Kecintaan Kepada orang tua itu Maka Allah Menjadi ridah Kepada kita Dan ketika Allah ridah Kepada kita Maka diberikanlah Umur yang panjang Nah sekarang Mari kita lihat Kecintaan Kepada orang tua sekarang Lihat anak-anak kita Sekarang pak Saya pernah diundang Cerama di batu licin Tanah bumbu Selesai saya cerama Datanglah bapak-bapak Nangis di depan saya Dia pegang paha saya Ustaz Doakan saya Saya bilang kenapa Doakan saya ustaz Saya 4 tahun Merangtau dari Sulawesi 4 tahun saya sukses 2 bulan terakhir Saya bangkrut Andai saja saya bangkrut Tidak masalah Saya bangkrut Meninggalkan banyak utang Saya dikejar penduduk Di sini mau dipotong Karena utang saya banyak Mobil saya semua disita Saya bilang baiklah Anda usah cerita Semua penderitaannya Saya mau tanya Dan tolong jawab dengan jujur Jujur jawab Bagaimana perlakuan Bapak kepada orang tua Selama ini Apa dia bilang jawabannya Selama 4 tahun Saya merantau ustaz Memang saya tidak pernah Pulang kampung Saya bilang dalam hati Oh ini sebabnya bos Sebabnya Bapak mau naik pangkat Ini ada anggota polisi Bapak mau naik pangkat Tidak usah cari muka Sama Kapolda Bapak sudah punya muka yang baik Kadangkala kita cari muka Kita cari baraka Pergi siara kubur Karena ini Berkah hidup kita Seorang manusia Ada sama ibu bapak Saya heran Lihat pegawai-pegawai sekarang Sama wali kota Dia cium tangannya Siap Siap Sama mamanya Nggak hormat Siapa aja Mau berkah hidup Muliakan orang tua Coba lihat anak-anak Yang servis orang tuanya dengan baik Yang memuliakan orang tuanya dengan baik Insya Allah Hidupnya tidak akan sengsara Coba lihat Bukti di tempat ini Hidup Umar memuliakan orang tua Dengan memundang orang Mendatangkan pencerama Mengajak orang-orang untuk berdoa Itu salah satu bentuk memuliakan orang tua Insya Allah Allah akan ganti itu dengan lebih baik lagi Bapak Adik-adik Ada pengangguran Setengah mati cari kerja Anda dapat kerja Ayo Evaluasi servis orang tua Ada yang bilang anak-anak Bagaimana orang tua saya Selingkus tak Orang tua saya penjudi Orang tua saya tukang judi Urusan dia dengan Allah Urusan kita Kewajiban kita Muliakan ibu bapak kita Contoh belajar dari sejarah hidupnya Ibrahim Ibrahim AS Penyembah berhala bapaknya Tapi ketika Ibrahim AS Mau ribut sama bapaknya Allah tegur Hei 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 Ibrahim sadarku Bapakmu itu Tapi dia hanya berhala Allah berfirman Bagaimanapun itu orang tuamu Lalu bagaimana Kau yang mengalah Kau yang keluar dari desa Coba Anak-anak sekarang Cium 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 tangan itu kan begini Sekarang anak-anak Ya pak Cium tangan itu Sekalinya tangannya cowoknya Kalau cowoknya bicara besokan Ya pak terserah aja Mana yang kakak pikir baik Ya baiklah buat saya Sekalinya bapaknya Kalau ini bapak Masya Allah Dimana berkah hidup Tidak ada itu Terima kasih telah menonton